Kasih masukan buat Duta Bacaan Indonesia, apa yang harus dilakukan? Yang lebih ini gitu Pak, arahan lah Pak. Baik, Alhamdulillah hari ini tanggal 7 Februari 2024, kita telah melakukan MOU, keberlanjutan dari program Duta Bacaan yang selama ini sudah disempatkan kepada mas Polakom. Yang kita berharap di tahun ini, banyak agenda-agenda yang akan bisa kita laksanakan di daerah dan bisa melebihi dari apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023. Peradaan MOU kita baca ini, kita lihat punya potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi masyarakat kenal dan cipta terhadap operasi. Kita berharap Mas Gong bisa terus berkontribusi dan semoga sehat selalu dan bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan berhasil di akhir tahun kita mencapai keinginan kita bersama masyarakat Indonesia yang punya literasi tinggi. Terima kasih. Ya, saya Golagong Duta Baca Indonesia dengan Profesor Dr. Aminuddin Adis. Pak, kasih masukan buat Duta Baca Indonesia apa yang harus dilakukan? Yang lebih ini gitu Pak, arahan lah Pak. Ya, Duta Baca Indonesia ini kan sekarang sudah berjalan ya beberapa tahun gitu. Saya selalu mengatakan, bikin program itu jangan yang biasa-biasa saja. Tapi harus menjadi program yang luar biasa dan tidak biasa. Sehingga akan muncul kebaruan-kebaruan di dalam pelaksanaannya. Nah, inovasi seperti ini diperlukan karena memang dari satu daerah ke daerah ini juga kan berbeda gitu. Nah, tentu saja Duta Baca Indonesia ini akan berperan penting ya di dalam menumbuhkan minat baca masyarakat ya dengan kreatifitasnya tadi gitu. Dan saya sangat yakin gitu ya, Kang Golagong ini akan bisa membawa misi itu ya untuk bersama-sama dengan perpustakaan nasional dan seluruh komunitas, ekosistem, jaringan yang terkait dengan peningkatan budaya baca dan literasi ini di seluruh Indonesia. Ya, Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku. Golagong, Prof. Amin. Ini salam literasi. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Alhamdulillah kegiatan bersama perpustakaan nasional Republik Indonesia sepanjang 2023 berjalan lancar di 12 lokus. Pertama di Jakarta, Pasaman Barat, Rio, Sumba Timur, Bengkulu, Batu, Kepulauan Rio, Jombang, Kabupaten, Bandung, Sawah Lunto, Makassar, dan terakhir di Rumah Dunia Kota Serang. Nah, menariknya di 12 lokus ini tidak hanya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kota, Kabupaten, atau Provinsi, tapi juga di kampus UIN Alauddin Makassar, di Pondok Pesantren, Tebu Ireng, Jombang, dan di Komunitas Literasi Rumah Dunia. Nah, di setiap 12 lokus kegiatan itu, saya menawarkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di daerah, di kota, dan di provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan safari literasi. Ada yang mau, ada yang tidak. Alhamdulillah, ada 7 kegiatan safari literasi dimulai di Sumatera Barat, Aceh, Sumba, Kepulauan Riau, Safari I'm Survivor, buku terbaru saya di beberapa kota Jawa, Pantura, dan Pantai Selatan atau Panser. Dan ingat, kalau ingin sukses, harus mempacat. Membaca bisa membuat kita percaya diri, ya. Jadi Pak Golandong, lihat tangannya satu, tapi dengan membaca bisa menulis 125 buku. Saya mengampanyakan membaca dan menulis di desa-desa, di komunitas, di kampus, di sekolah. Bahkan saya mewawancarai kepala daerah, selevel bupati, gubernur, dan wali kota untuk menanyakan tentang kebijakan atau regulasi literasi. Bahwa di daerah itu, literasi atau membaca menulis harus jadi prioritas. Nah, terakhir saya mengenalkan karakter kepada anak-anak di PAUD dan TK sebagai celemek ajaib, Pak Mangko. Dari 12 lokus, kegiatan bersama Perpusnas RI berkembang menjadi 267 titik kegiatan. Saya menemukan hal-hal menarik saat safari literasi, terutama di kampus dan sekolah. Souvenir-sovenirnya itu buku. Jadi di beberapa kota bertumbuhan komunitas-komunitas literasi, terutama Genji. Genji ini sudah masuk ke literasi digital. Mereka mengaku menulis di platform-platform digital, podcast, Instagram, TikTok, dan semuanya menjurus ke literasi. Jadi kita harus melawan penghakiman dari dunia luar. Kita bangsa yang kuat literasi membaca dan menulisnya. Tentu kesuksesan kegiatan Duta Baca Indonesia tidak berdiri sendiri. Terima kasih Pak Muhammad Saripando yang kreatif, progresif, dan tentu inovasi dengan revitalisasi perpustakaannya. Juga selamat datang, Prof. Pak Aminuddin Ajis. Saya siap menerima arahan. Tidak lupa, Pandur Hari Saputra, mari kita terus gerakan literasi baca tulis. Terima kasih juga Pak Deni Kurniadi Horas, Pak Adin Bondar, Ibu Dewi Kartikasari, dan tim Duta Baca Indonesia. Siap 2024, kita gegerkan Indonesia dengan literasi baca tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!